Intro Kalau boleh tahu malam hari ini kan sudah hadir di panggung mimpi jadi nyata. Apa sih mimpinya? Mimpi saya adalah untuk anak-anak pejuang kanker yang ada di rumah sakit maupun ada di rumah singgah. Mimpinya tidak besar hanya mengumpulkan buku cerita, perlengkapan menggambar, mewarnai, bahkan mainan ataupun boneka untuk mereka. Untuk menemani mereka dalam pengobatan di rumah sakit maupun dalam masa mereka remisi di rumah singgah. Salam pagi semuanya, salam pagi teman-teman dan adik-adik. Kami tim mimpi jadi nyata saat ini sedang berada di kantor YKAI. Tujuan kami di sini adalah untuk melakukan perujukan mimpi expert yang waktu itu hadir di studio Dagi V. Saya sekarang berada di sini sudah ada expert dan ibu Salih Soroang sebagai ketua Yayasan YKAI dan ibu Ellen Widodo sebagai general manager marketing toys kingdom dari perwakilan toys kingdom untuk melakukan penyerahan, donatur untuk teman-teman dan adik-adik di Yayasan YKAI. Nah sekarang, Edward waktu di studio masih ingat nggak apa sih mimpi Edward? Jadi waktu itu di dingin-dinginnya ruangan studio, saya bermimpi untuk bisa memberikan mainan, untuk bisa memberikan buku cerita atau mungkin peralatan gambar bagi anak-anak dengan kanker di rumah sakit. Seberapa penting? Sangat penting buat mereka. Ya mungkin terlihat sangat sederhana, hanya kalau kita yang masih bisa beraktifitas dengan bebas tentu itu mungkin dipandang sebelah mata. Tetapi bagi mereka yang di rumah sakit, itu sangat-sangat membutuhkan. Karena selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mereka hanya ada di rumah sakit dan rumah singgah. Jadi selama bertahun-tahun itu juga mereka terkungkung dalam lada kutip oleh rumah sakit itu. Jadi dengan hadirnya Maina, dengan hadirnya buku gambar, dengan hadirnya hal-hal lain yang bisa membantu mereka enjoy di rumah sakit, itu akan sangat membantu mereka. Ini kami dari Toys Kingdom akan melakukan serah terima ya untuk adik-adik dari Yayasan Kantor Anak Indonesia. Dengan ini kami dari Toys Kingdom mewujudkan mimpi dari AdBirds untuk memberikan mainan edukasi terhadap anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang sudah dalam masa depan, supaya lebih ceria dan lebih bahagia. Karena sebetulnya misinya sama nih antara AdBirds dengan Toys Kingdom, yaitu menciptakan senyuman dan kebahagiaan untuk semua orang, khususnya anak-anak di Indonesia. Harapan dari Toys Kingdom, melalui program ini ya, kita bisa membagikan keceriaan, kebahagiaan untuk anak-anak dari YKAI, khususnya dan anak-anak Indonesia pada umumnya, melalui mainan-mainan yang kami bagikan. Sehingga mereka bisa lebih semangat dalam kesehariannya, seperti itu. Terima kasih banyak buat DAI TV dan Toys Kingdom, banyak sekali bantuannya, bukan hanya perhatian, tapi anak-anak bisa diberikan mainan, diberikan buku gambar, respidol, senang sekali. Karena memang anak-anak banyak di rumah sakit, banyak kegiatan yang mereka terhenti sekolah, bermain. Untuk itu dengan adanya mainan, dengan adanya alat gambar, tentunya bisa menghibur mereka, bukan hanya menghibur, tapi mengedukasi. Jadi sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang dalam jangka panjang, pengobatannya yang panjang, mereka bisa senang, pasti senang sekali. Jadi harapan saya untuk anak-anak dengan kanker, tentu supaya mereka bisa menjalani pengobatan dengan baik. Dan untuk orang di luar sana yang menyaksikan tayangan ini lewat berbagai media, harapan saya ayo kita tingkatkan kembali kepedulian kita terhadap anak-anak dengan kanker. Karena kita percaya lewat uluran tangan kita, semakin banyak anak-anak dengan kanker yang bisa ditolong. Lewat uluran tangan kita, semakin banyak anak-anak dengan kanker yang bisa meraih kesembuhan mereka dan meraih keceriaan mereka kembali. Oleh karena itu, mari bersama kita kembalikan senim sehat anak Indonesia. Untuk Mimpi Jadi Nyata, untuk Toys Kingdom, harapan saya terus berjaya, terus bisa menolong banyak orang. Saya percaya bukan hanya kami yang ditolong, tetapi banyak orang juga akan ditolong lewat Mimpi Jadi Nyata, lewat Toys Kingdom yang ada, lewat media-media yang ada. Saya percaya Tuhan akan terus memakai DAI TV, Mimpi Jadi Nyata, dan Toys Kingdom untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton!